Rasa di pengadilan negeri Jakarta Selatan berakhir ricuh. Tuduhan para pendemo tentang sumpah palsu yang disampaikan terdakwa IF di sanggah pengacara terdakwa. Unjuk rasa yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan berjalan ricuh. Para pendemo menuding terdakwa Ike Farida bersumpah palsu pada kasus jual-beli apartemen 12 tahun lalu. Tudingan dijawab langsung kuasa hukum terdakwa hingga terjadi keributan. Menghindari suasana semakin panas, polisi membubarkan unjuk rasa. Pada persidangan lanjutan, terdakwa kasus dugaan sumpah palsu Ike Farida meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Jadi pada hari ini saya memintakan agar yang terhormat majelis hakim mengabungkan permohonan kami, yaitu mencabut dan membatalkan penahanan. Kasus bermula ketika Ike Farida menggugat sebuah perusahaan terkait pembelian unit apartemen. Namun gugatan ditolak mulai dari pengadilan negeri Jakarta Selatan banding di pengadilan tinggi hingga kasasi. Namun di tingkat PK, gugatan Ike Farida dikabulkan dengan menghadirkan bukti baru atau nofum. Nofum rupanya pernah digunakan pada tiga sidang sebelumnya, sehingga Ike Farida diduga memberikan keterangan atau sumpah dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.